Keceplosan bocorkan sifat asli Reino Barak, Syahrini mendadak curhat soal kehidupan rumah tangga. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Keceplosan bocorkan sifat asli Reino Barak, Syahrini mendadak curhat soal kehidupan rumah tangga. Setelah menikah dengan Reino Barak, sosok Syahrini makin jarang terlihat tampil di televisi. Bukan tanpa halosan pasalnya Syahrini ingin fokus menjadi istri yang setia, mendampingi Reino Barak. Sebagaimana diketahui suami Syahrini Reino, merupakan seorang pengusaha sukses. Tak heran bila keduanya kerap pelesiran ke banyak negara. Seperti baru-baru ini keduanya tengah berada di negeri Singapura. Kakak Isyairani masih tampak mesra dengan sang suami di usia pernikahan yang sudah memasuki tahun ketiga pernikahan. Potret romantis keduanya tampak dibagikan sang artis lewat unggan di akun Instagramnya, at Princess Syahrini. Syahrini bahkan tak ragu melontarkan kalimat romantis untuk sang suami tercinta. Saya memiliki banyak hal untuk disyukuri, salah satunya adalah kamu. Aku mencintaimu, tulis Syahrini. Syahrini dan Reino Barak tampak sangat mesra meskipun keduanya hingga kini, urung dikaruniai buah hati. Garmonisan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak tak terlepas dari karir keduanya. Syahrini bahkan pernah secara belak-belakang mengungkap sifat asli Reino Barak. Hal ini kembali terungkap usai dibagikan akun fanbase sang artis di akun Instagram at Princess Syahrini Lovers 27. Syahrini dan Reino Barak tampak sangat mesra meskipun keduanya hingga kini, urung dikaruniai buah hati. Saya menjalani rumah tangga ini seperti pacarannya tuh sekarang, ungkap Syahrini. Tanya itu Syahrini juga membagikan tingkat sang suami ketika berada di rumah. Jadi di rumah itu kadang-kadang kalau kata beliau adalah eksersis, padahal dia balet benar, tangannya lentur, ujarnya lagi sambil tertawa. Syahrini mengaku hal itu dilakukan sang suami sejatinya hanya untuk menghibur dirinya. Menghibur aku aja sih itu lanjutnya. Selain itu ada banyak hal yang telah dilakukan Reino Barak untuk Syahrini. Terus suka gendong-gendongin kata abis dari bangun tidur ke kamar mandi sesekali gitu papar Syahrini. Syahrini mengaku hal itu dilakukan demi menambah harmonis rumah tangganya. Terkebar lagi foto awas Syahrini sedang memut di tempat umum. Latapan mata yang bikin sosok. Natural banget. Syahrini bakta pernah lepas dari serotan. Sejak menikah dengan Reino Barak, segala hidupannya selalu jatuh perhatian publik. Termasuk peranasi izan di media sosial. Bukan Syahrini namanya juga tak pemerik hidupan seri-harinya di media sosial. Mulai dari aktivitas jalan-jalan, berbelanja hingga dengan oksiknya yang mewah. Namun pelancur laku cinta sepanda situ memiliki masa lalu yang cukup menarik. Tahiran kakak Syahrini di masa lalu keras kali dikuliti oleh publik. Sudah kesekian kalinya foto lawas Syahrini tersebar di media sosial. Kini salah satu fotonya kembali jadi perbincangan. Usai diunggah oleh akun Instagram at Lombego Sip Official. Tampak foto istri Reino Barak itu yang sedang berasal di semua tempat makan. Sambil menikmati sebuah makanan yang menempel di mulutnya seperti itu yang lembut. Namun dapat dipastikan jika foto tersebut tentunya adalah foto lawas. Mengingat ini kakak Yusyarini itu sudah berhijrah dengan mengenakan hijab. Bukan dikintalah fokus kakak Syahrini saat sedang menetap makanan itu seperti sedang lembut. Menjadi perhatian netizen. Entah editan atau bukan, namun serotan mata wanita ini sepainya ini terbiak julik. Para netizen pun ramai-ramai meninggalkan komentar soal aktivitas Syahrini. Hingga tatapan matanya yang janggal. Itu natural banget ya, emang matanya aslinya begitu kan? Itu pun selamanya dulu dan belum habis pakai kaca mata hitam. Jadinya ya kelihatan matanya begitu, tulis netizen. Hah, itu kan bener-bener culing parah balas netizen lainnya. Di jalan belakang yang terlihat foto Syahrini ini habis di belakangnya diset. Hingga pihak berkaitan politifikasi. Syahrini sepertinya belum berhenti untuk membargai foto di media sosial. Walaupun banyak yang membargai keaslian foto-foto tersebut. Mulai dari restoran hingga pinggir jalan, Syahrini selalu update dengan foto dan video. Terlebih diakini lama tinggal di Singapura. Tak hanya di feed, Syahrini juga sering mengunggah foto serta video di instastory miliknya. Walaupun terkadang isinya hanya pengulangan saja. Beberapa hari lalu, Syahrini mengembangkan foto di sebuah lobi hotel mewan yang berada di Singapura. Istri dan belakang itu diketahui mengambil foto di lobi hotel Fuller Tembi, salah satu hotel emid di Singapura. Namun sayangnya, lagi-lagi foto itu dikumpulkan oleh netizen. Istri dan belakang itu juga buat hanya lumpang foto saja. Dikirimi email oleh netizen di akun hotel. Fuller Tembi membalas memberikan informasi bahwa tak ada tamu atas nama mereka. Unggahan ini akhirnya membuat ramai di media sosial terlebih mereka yang memiliki sejenak cicak Syahrini setelah lama. Meskipun ada yang meyakini pihak hotel tidak jujur karena anggapan privacy, mereka yakin Syahrini memang hanya mampir untuk sekedar berfoto. Siapa tahu atas nama Syahrini tempat berdizen. Hotel di Singapura, Bangkok lainnya kalau reservasi dua dewasa pasti minta paspor dua-duanya. Pengalaman segitu jawab netizen lain. Kalau hidup di situ sudah pasti ada video berjini-jini, maka ngera aja semewah di videoin ujar netizen lain. Sempat dikenal sebagai artis bernama Syahrini memang mendapat penerhatian khusus di media sosial. Naku dapat wang jajan hingga peliharaan dari Rindu Barat, namun tak sedikit netizen yang memiliki foto dan video Syahrini yang tak sesuai dengan fakta yang ada. Mulai dari tas berbarang, jang pribadi hingga pakaian yang dikenal tanya. Di jangkitan Syahrini masih banyak ketinggalan. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!